Utang Payletter Masyarakat Indonesia tembus Rp7,99 triliun, naik 89,20%. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat, Utang Masyarakat Indonesia lewat skema layanan bayar nanti atau Buy Now Payletter, BNPL, mencapai Rp7,99 triliun per Agustus tahun 2024, atau naik 89,20% secara tahunan. Yoi. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK lainnya OJK, Agusman mengatakan, meski pembiayaan Payletter naik, rasio pembiayaan macet atau non-performing financing NPF gross terjaga di posisi 2,52%. Angka itu membaik dibandingkan bulan Juli yang tercatat 2,82%. Piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan PP, per Agustus tahun 2024 meningkat sebesar 89,20% Yoi menjadi Rp7,99 triliun, dengan NPF gross dalam kondisi terjaga di posisi 2,52%, kata Agusman dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Layanan Payletter memang kian diminati warga sebagai sarana pembiayaan yang mudah, di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Namun, OJK juga masih mengkaji aturan terkait BNPL. Di antaranya mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerjasama dengan pihak lain, serta manajemen risiko. Agusman menerangkan, perkembangan industri fintech juga diirini dengan banyak tantangan. Sampai saat ini masih terdapat sejumlah penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum.